Halo, nama saya Karolin Rika Winaka, biasa dipanggir Rika. Saya tinggal di Bangunjimo, Bantul, Yogyakarta. Saya dulu kuliah di Fakult DC, Yogyakarta, Institut Seni Indonesia, mengambil jurusan Kria Tekstil Batik. Fokus berkaryanya, saya memang tertarik dengan saya menggunakan teknik endotradisional, terutama celup ikat dan batik. Karyanya banyak memakai simbol-simbol batik yang saya pakai sebagai medium untuk menyampaikan pesan-pesan saya, kekhawatiran saya, dan kritik-kritik saya terhadap terjadi di kehidupan sosial, kehidupan lingkungan kita. Salah satu pesan saya, kekhawatiran saya, saya sampaikan melalui karya. Indonesia gitu, di Tusantara ya, tepatnya sebut menjadi Indonesia, si batik-batik itu dia juga jadi pembawa pesan, pembawa pesan yang berhubungan dengan sosial politik juga. di situ, nah, mentafsir ulang simbol-simbol itu dengan hal-hal yang menjadi kekhawatiran saya untuk menjadi karya. Untuk karya ini, yang berjudul an dalam kurung, broken, sekar, jagat. Punya makna sekar, itu bunga, dan jagat itu dunia. Jadi, seperti dunia yang berbunga. Nah, saya memakai kata broken, dan juga ada an yang di dalam kurung. Jadi, sebenarnya, menurut saya ini, kita, buminya itu sudah broken ya, seperti itu, dan bagaimana kita membuatnya supaya jadi unbroken, seperti itu. Nah, untuk saya sendiri, memang mau mencoba menaksir ulang makna dari batik-batik sekar, jagat itu. Sekar, jagat itu kan jadi kayak kumpulan motif-motif yang digabungkan menjadi satu ya. Jadi, kayak ada motif runtum, terus motif alas-alasan, yang memang mencerminkan keberagaman, dan menjadi satu, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang indah, seperti itu. Nah, kalau buat saya sendiri kan kayak misalnya alas-alasan gitu ya, hutan gitu ya. Hutannya sendiri sekarang kan sudah banyak terbang ya, dan juga banyak kebakaran hutan, seperti itu. Nah, itu yang akhirnya menjadi salah satu, tiga kekhawatiran saya, yang saya wujudkan di dalam karya itu. Di situ saya mengadakan kursioner tentang isu lingkungan hidup ini. Kemudian saya rangkum, dan kemudian saya paksirkan di dalam bentuk gambar. Jadi, dibuat skeksa batik dalam batik itu, memakai pattern sekar, jagat. Setelah itu, saya batik betul-betul, saya batik, bekerja dengan hidup-hubung batik juga, nanti diwarna juga dalam kewarna alam, dan ya hasil karenya akan seperti itu. Tentunya seni itu bisa menjadi corong ya, corong sendiman untuk berbicara tentang isu-isu yang menurut dia memang patut untuk diperjuangkan, seperti itu. Tentunya akan menjadi satu kesenangan sendiri, kebahagiaan sendiri, emang jika pesan-pesan yang kita sampaikan lewat karya itu, menyadarkan penonton yang menikmati karya tersebut.